Jadi, kalau IDI mau pecat terawan karena terapi cuci otaknya, seharusnya secara logika hukum, IDI juga harus memecat semua dokter yang menggunakan metode ini dong. Tapi kenapa hanya dokter terawan yang dipecat? Apakah hanya karena dia praktiknya lebih banyak daripada petinggi IDI yang tidak punya pembaharuan ilmu pengetahuan soal kedokteran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salve, hom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Dokter terawan dipecat kena lebih banyak pasien dibanding pimpinan IDI Apakah seperti itu? Terawan dipecat karena dia lebih rame dapat orderan daripada para petinggi IDI yang juga ternyata pengurus majelis ulama Indonesia Saya menduga ini adalah sebuah persaingan yang tidak sehat yang dikerjakan oleh IDI sehingga dokter terawan harus dipecat Dugaan ini bermula dari tindakan IDI sendiri yang di Bandar Aceh melakukan muktamar dan menentukan nasib dokter terawan untuk diberhentikan dari organisasi tersebut Ingat ya, ini baru dugaan Dugaan semakin kuat ketika saya melihat fakta bahwa dokter terawan saat ini pasiennya begitu membludak sampai mengantri beberapa bulan Mungkin beberapa tahun untuk mendapatkan pelayanan terapi yang terkenal dengan istilah terapi cuci otak Dokter terawan sudah jadi berkat buat orang-orang dan dia melayani Tuhan dengan melayani sesama Sedangkan IDI Mereka buat apa? Apakah mereka melayani pasien sesuai dengan sumpah dokter yang tak peragama seperti Hippocrates? Silahkan teman-teman menilainya sendiri Sebenarnya kalau kita berbicara tentang terapi cuci otak Ini banyak sekali pro dan juga kontra Dan sebenarnya wajar Untuk memunculkan kesetujuan ataupun ketidaksetujuan Nah terapi ini menurut dokter terawan merupakan Terapi yang bisa dengan jelas menemukan titik permasalahan pada orang yang memiliki gejala stroke Biasanya orang yang terkena stroke harus didiagnosa dan dianalisis begitu lama Dengan metode-metode kuno yang sampai saat ini masih sering dipakai Karena mahal Dan panen uang dari pasien Yang dilakukan oleh dokter terawan Diklaim menjadi sebuah cara yang paling efektif Dimana ada potensi penyumbatan Sehingga stroke bisa diminimalisir di targetnya langsung Saya bukan orang kedokteran Maka saya tidak akan berbicara terlalu banyak soal ini Tapi secara status sebagai dokter Terawan dicabut ke anggotaannya Sehingga menurut undang-undang kedokteran Yang dibuat pada tahun 2024 Bahwa tanpa rekomendasi dari ini Dokter terawan secara hukum Tidak lagi bisa melakukan praktek kedokteran Seperti biasanya Tapi informasi yang saya dapatkan bahwa Surat izin praktek dokter terawan itu berlaku sampai 2023 Nah selama ini kita melihat bahwa Arogansi dari IDI sudah terlalu tinggi Dan puncaknya Di dalam pemecatan dokter terawan Arogansi ini terlihat Dari bagaimana mereka Selama pandemi Sering memunculkan kalimat-kalimat yang cenderung Ingin mengabdikan status pandemi di negara ini IDI tidak lagi bisa menjadi organisasi Yang benar-benar memberikan edukasi publik Yang mencerahkan Dan yang seharusnya membawa kabar baik Karena pengetahuan menjadi sumber dari pemahaman Akan pandemi ini Nah yang dilakukan oleh IDI adalah Melarang orang untuk bebas bergerak Sehingga seolah-olah pandemi ini Mau dibuat lebih kena Dan selamanya kalau bisa Karena dengan status pandemi Mereka bisa mendapatkan insentif-insentif ekstra Dan suntikan dana dari pemerintah Kepada organisasi lembaga permasyarakatan ini Maka IDI begitu panas dan kejang-kejang Ketika melihat statementnya dari dokter terawan Yang saat itu menjadi menteri kesehatan Yang mengatakan bahwa Virus ini akan berhenti sendiri Dan orang semua akan sembuh sendiri Orang-orang di IDI tidak terima Dengan statementnya dokter terawan ini Sehingga dokter terawan pada akhirnya harus dibantai Dan dipermalukan di hadapan publik Salah satunya lewat acara Mata Nacra pada saat itu Saya menduga acara ini juga merupakan acara Yang begitu mengangkat kesombongan IDI Dengan memberikan framing Bahwa dokter terawan Adalah menteri pengecut Yang tidak berani Datang pada saat itu Buat saya orang-orang semacam inilah Yang justru mencerahkan masyarakat Namun ditenggelamkan oleh organisasi Yang tidak jelas dan tidak di bawah pemerintah pula Posisi IDI saat ini terlalu kuat Dan begitu memonopoli praktek kerja dokter di Indonesia Praktek terapi cuci otak ini Bukan hanya dilakukan oleh dokter terawan sebetulnya Masih banyak sekali dokter-dokter radiologi Yang menggunakan terapi ini Untuk melakukan treatment Kepada pasien Dengan kualitas yang Hampir sama dengan Keahlian dari dokter terawan juga Jadi Kalau IDI mau pecat terawan Karena terapi cuci otaknya Seharusnya Secara logika hukum IDI juga harus memecat Semua dokter Yang menggunakan metode ini dong Tapi kenapa hanya dokter terawan yang dipecat Apakah hanya karena dia prakteknya lebih banyak daripada petinggi IDI Yang tidak punya pembaharuan ilmu pengetahuan soal kedokteran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!